Jika kamu pikir skincare adalah satu-satunya penyelamat untuk mencegah dan mengatasi jerawat, artinya kamu salah besar, beauties. Sebab, kamu pun patut memerhatikan beberapa hal dalam aktivitasmu sehari-hari untuk mencegah jerawat dan menghilangkannya. Buat tahu lebih jelas, yuk simak ulasannya berikut ini. Kulit yang berjerawat, terutama sedang sangat meradang dan kemerahan, nggak disarankan menggunakan facial scrub untuk eksfoliasi. Menggosok-gosokan scrub pada jerawat bisa bikin kulit jadi perih, inflamasi, dan setelahnya terasa lebih kering. Nah, tentunya kulit yang kering bisa memicu sebum atau minyak keluar lebih banyak dan jerawat muncul lebih parah. Selain itu, jerawat sebenarnya adalah kulit yang meradang akibat adanya bakteri dan kotoran yang menyumbat pori. Apabila di-scrub, area tersebut malah akan semakin terluka dan bakteri pun bisa menyebar ke area yang lain. Di masa pandemi seperti ini, masker kain jadi salah satu barang penting yang kamu gunakan sehari-hari. Penggunaan masker kain memang bagus untuk menghalau virus, tetapi jika kamu tidak rutin mengganti masker kain, kulit wajah kamu akan terjebak pada kotoran yang ada di area masker. Kondisi masker kain yang bercampur dengan makeup atau bakteri di wajah merupakan pemicu mask agne atau jerawat yang disebabkan oleh pemakaian masker. Untuk mengatasinya, disarankan kamu lebih rajin mengganti masker kain saat keluar rumah. Kamu bisa membawa 3-5 cadangan masker di dalam pouch dan ganti setiap 2 jam sekali. Sesamanya di rumah, pastikan kamu juga langsung merendam masker kain yang kotor dengan deterjen kemudian dicuci bersih. Atau sebagai alternatif, kamu juga bisa menggunakan masker disposable karena lebih genis dan sekali pakai. Beauty, tau nggak sih kalau es batu juga bisa jadi senjata ampuh untuk mengatasi jerawat? Yap, es batu mampu membantu mengurangi peradangan pada jerawat serta kemerahan dan pembekakan pada jerawat kamu karena sensasi dinginnya. Cara memanfaatkan es batu untuk mengatasi jerawat ialah dengan membungkus es dengan kain bersih, lalu tempelkan pada kulit yang berjerawat selama 1 menit. Namun, tidak semua jerawat bisa hilang atau kempes dengan es batu ya, Biris. Misalnya kalau jerawat besar berbentuk pusula bernanah, jerawat kista dan nodul tentu tidak akan mudah hilang dengan es batu. Sebelum beralih ke ulasan selanjutnya, jangan ketinggalan untuk mengklik tombol like, komen, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel ya. Hayo, siapa di sini yang maniak sama penggunaan gadget? Terlebih lagi buat kamu yang sering telepon dibanding texting, ini poin penting banget. Jangan pernah melewatkan untuk membersihkan ponsel setiap harinya. Sebab ponsel adalah salah satu benda yang memiliki sumber bakteri terbanyak. Di samping itu, ponsel pun bisa mentransfer bakteri ke area tangan kamu yang biasanya digunakan untuk menyentuh wajah. Kebayangkan kalau keduanya ternyata menimbun kotoran. Jadi, supaya menghindari perpindahan kotoran-kotoran dari ponsel ke wajahmu, selain kamu harus rajin cuci tangan, kamu juga diwajibkan rajin membersihkan ponselmu dengan gadget spray atau alcohol swab agar perpindahan kotoran dan bakteri tersebut tidak memperparah jerawat yang ada di wajahmu. Kalaupun wajah kamu belum berjerawat, cara ini bisa kamu gunakan untuk mencegah timbulnya jerawat. Kalau penyuka makanan yang digoreng, kabar buruk nih beauties. Kalau kamu sedang memiliki jerawat lebih, baiknya kamu mengurangi makanan-makanan yang mengandung minyak berlebih. Mengonsumsi makanan yang terlalu berminyak ternyata juga membiarkan minyak pada kulit tubuh semakin banyak, sehingga membuat jerawat tak kunjung sembuh. Sebuah studi tahun 2009 berjudul The Relationship of Diet and Acne menemukan, konsumsi terlalu banyak asam lemak omega-6 dapat menyebabkan inflamasi dan memicu tumbuhnya jerawat. Senyawa tersebut banyak ditemukan dalam makanan yang digoreng dan mengandung banyak minyak, misalnya kentang goreng atau keripik kentang. Meski menggoda, sebaiknya batasi konsumsi gorengan agar kulitmu tak rentan rusak dan makin berminyak ya. Kalau kamu termasuk kategori orang yang malas mengganti sarung bantal maupun spray, jangan harap kulitmu akan terhindar dari jerawat buris. Sebelum membahas hal ini lebih lanjut, Nideitun pamit ya dan terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini dari awal. Back to the topic, spray dan sarung bantal bisa jadi sarang kuman. Saat pipimu menempel dengan sarung bantal, bakteri di sana bercampur dengan wajah yang greasy karena menggunakan skincare malam hari. Nah, inilah hal yang bisa menjadi penyebab jerawat juga. Jadi, buat mencegah dan mengatasi jerawat, sebaiknya ganti spray dan sarung bantalmu 2 kali seminggu. Tetapi, kalau kamu sudah terlanjur berjerawat dan jerawatmu sedang banyak banget, kamu bisa menggantinya lebih sering lagi, yaitu setiap seminggu sekali. Well, skincare-an rutin nggak akan maksimal hasilnya kalau nggak diimbangi dengan ke-6 hal tadi. So, jangan sampai ada yang kelewatan ya, beauties!